Intro Panji kan baru beberapa hari ini dan bahkan baru kemarin Alhamdulillah kita sudah mengeluarkan single terbaru Dari apa ya, judulnya Virus Corona dan Robana Gak nyangka bisa kolaborasi sama Pak Haji Karena kan Anissa pendatang baru gitu Dan gajah Ah iya baru datang Pak Haji Tadi nunggu Pak Haji Ya karena kan Anissa baru gitu Terus sedangkan Pak Haji kan udah luar biasa udah puluhan tahun gitu Jujur kemarin kita recording itu Anissa gemetan Oh iya? Tunggu nonton ya? Pak Haji Pak Haji Ya gitu Oh AC nya dingin juga Kebangetan gede juga studiannya Jadi kayak gemetan juga gak nyangka juga Terus vokalnya Anissa juga langsung Pak Haji yang direct juga gitu Karena kan jujur Anissa ini Biasanya kan cengkok-cengkoknya Bukan cengkok kayak ada dagun Tapi Anissa anak bik biasanya Dan itu jadi tantangan terbaru buat Anissa gitu Pak Haji Kepo juga sih penasaran juga Kenapa sih Pak Haji mau gitu Gitu Sama Anissa karena kan Anissa baru gitu Ya artinya terserang ya Dalam penduduk ini saya Selektif dan harus selektif Artinya Ada yang namanya Manajemen Manajemen Popularity Dalam rangka Manajemen Popularity Banyak hal harus dilakukan Asal-asal artis Misalnya dalam penampilan ya Kita harus betul-betul Dalam Top form Tidak boleh Tampai secara asal-asal Yang kedua Nah itu juga mencari teman duet juga tidak boleh, masalah-masalah duet-duet aja. Tentunya kita harus mencari pasangan duet yang memang punya kualitas yang baik, antaranya Adissa kan vokalnya bagus ya, jangan biar dulu. Bukannya bagus, kemudian penjiwanya bagus, dan juga sudah punya nama yang Masya Allah. Jadi berduet dengan seseorang yang memang tidak punya reputasi, itu sesuatu yang buat saya. Ya katakanlah satu nilai juga ini, dalam rangka manajemen pepilih kita. Itu sebabnya ketika ada producer Muhammad Abdul Adi menawarkan bagaimana kalau gue dengan Anissa, saya bilang, sorry, Anissa yang mana ya? Anissa ini, ini keren ini anak. Cuma dia mau, aduh, masa gitu. Masa gitu? Malah aku yang mikir opet, masa Pak Ajit memang mau gitu? Betul, jadi saya mau berdua dengan Anda, karena Adissa punya kualitas, punya karakter. Ada seorang penyanyi yang memang mantu dan baik. Gitu lah Anissa. Terima kasih banyak Pak Ajit. Terima kasih banyak Pak Ajit. Terima kasih banyak Pak Ajit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Banyak Kak, ternyata responnya baik gitu sama Pak Ajit. Dan Anissa juga pengen tau gitu kan, kita kemarin abis keluarin virus Corona, itu cerita detailnya gimana sih tentang apa itu lagu itu. Pasti kan Corona. Cuma lebih detail lagi, itu Pak Ajit tiba-tiba dapat inspirasi dari mana? Iya. Pertama, inspirasi tentunya dari Bapak Ajit. Terus saya merenung bahwa pertama pertanyaan saya, why? Kedua, how? Bagaimana untuk keluar dari Corona? Itulah yang saya tuankan dengan virus Corona. Di sana ada satu Yerik yang berdungi, mata dunia terbuka. Ternyata manusia ini lemah artinya. Walaupun sudah digdaya, tapi rapuh manusia ini. Hanya dengan virus Corona. Gak tehatan, senamata, gak bisa nyerawa. Sudah menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Masyarakat dunia. Nah ini saya merenungkan. Why? Kenapa? Maka, disinilah saya ingin melakukan muhasar. Introspeksi. Khususnya kepada diri saya. Kepada bangsa Indonesia. Kepada dunia manusia. Bahwa ternyata Allah ini dengan Covid-19 ingin membukakan manusia. Dengan la hawla wa la quwata illa lilla. Tidak ada daya dan upaya manusia kecuali dengan Allah. Teknologi kita sudah mencapai langit. Sudah mencapai Mars. Tidak temukan kemana lagi ini manusia. Bisa sudah. Bikin satelit yang bisa menjangkau segala macam kehidupan. Bisa bikin bom atom. Bisa bikin rudal-rudal segala macam. Tapi ketika Covid ini datang. Semua tidak berfungsi. Rudal tidak ada fungsinya. Satelit tidak ada fungsinya. Teknologi semuanya. Di Arab. Ini artinya. Allah ingin memperlihatkan kepada kita. Jangan sombongkan muhain manusia. La hawla wa la quwata illa billa. Allahu akbar. Allah itu besar loh. Jangan merasa lebih besar dari aku. Kira-kira itu satu. Maha sabah ingin mengajak manusia. Pertama saya sendiri untuk introspeksi. Jangan pernah merasa sombong dalam mencapai apapun. Yang kedua. Memberikan solusi. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan juga doa. Mari kita rupayakan. Karena itu. Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa. Kecuali dia. Berusaha. Perjuangan. Tidak cukup. Tanpa doa. Berdoa saja. Tidak cukup. Tanpa upaya. Tanpa ikhtiar. Jadi ikhtiar dan doa ini harus sinergi. Untuk mewujudkan apa yang kita mau. Untuk mewujudkan cita-cita kita. Tetap kepada Allah SWT. Kira-kira ini adalah pesan. Di dalam lagu Covid-19. Ini Corona. Oke gana gana. Iya sampai Adissa. Pernah lihat beberapa video. Tentang Covid ini. Sampai kita benar-benar bukan apa-apanya. Virus yang kecil aja. Seluruh dunia itu. Lemah gitu loh. Terus. Iya jadi. Sebenarnya bertanya juga. Sebetulnya ini azab atau ujian gitu buat kita semuanya. Makanya itu tadi saya mengajak manusia ini. Mohasabah introspeksi. Karena yang namanya musibah. Itu hanya tiga kemungkinannya. Bisa saja ujian. Bisa juga peringatan. Bisa juga hukuman atau halal tadi. Seandainya satu bangsa. Hubungan vertikalnya kepada Allah SWT baik. Ibaratnya bagus. Beriman semuanya. Kemudian. Hubungan kepada sesama manusia juga baik. Manusiawi. Adil dan sebagainya. Maka musibah yang datang ini ujian. Untuk lebih lagi mengangkat derajatnya. Sebuah bangsa atau seseorang manusia. Tapi kalau dia setengah baik. Kadang-kadang sholat. Kadang-kadang enggak. Sholat juga. Mahasihat juga. Ini peringatan. Sebagaimana ada firman Allah. Banyak-banyak. Baca firman atau apa ya? Banyak-banyak baca firman Allah boleh? Boleh. Boleh kan? Kok menang? Ada firman yang berbunyi. Zuharul Fasal. Zuharul Fasal. Zuharul Fasal. Zuharul Fasal. Tidak kepada Allah. Atau kepada sesama manusia. Yang ketiga hukuman. Kalau seseorang manusia atau sebuah bangsa. Sama sekali tidak beriman kepada Allah. Sama sekali tidak baik kepada sesama manusia. Ada musibah itu adab. Tidak 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 ada musibah itu adab. Nah ini. Yang mana dari ketiga ini. Secara personel pribadi. Secara komunitas. Secara masyarakat. Secara global. Apakah motifnya cuma cobaan. Peringatan. Atau hubungan. Kira-kira begitu. Luar biasa. Luar biasa. Karena kan jujur ya. Kalau Anissa kan namanya. Suka. Biasanya suka. Kalau lagi lebaran. Apalagi momen lebaran. Suka ke mall. Apa kemana. Gitu kan ya Pak Ji ya. Jadi. Semuanya tutup. Sampai tempat buk ber. Biasanya kan. Kalau anak muda tuh. Yang sering pada buka puasa bareng. Temen-temennya. Itu kan semuanya tutup gitu. Kayak. Anissa merasa. Sampai. Sebilinya gitu loh. Luar biasa banget. Ternyata. Hukuman buat kita gitu. Gitu loh Pak. Pernyata. Pernyata. Pernyataan. 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 Itu kan. Sebetulnya udah. Dua tahun yang lalu ya. Ya. Sudah dua tahun yang lalu. Tapi. Pas Anissa dengerin. Enak banget Pak Ji. Dari liriknya. Terus juga. Nada-nadanya itu. Enak banget. Gitu loh. Anissa pengen tau. Itu ceritanya. Tentang apa. Gitu Pak Ji. Sebetulnya itu. Terinspirasi dari firman Allah s.w.t. A'udhuillahi wa rasyatahu wa rajim. Wa laqad halaqna la insan wa na'alamu malat wa susuhi nafsu. Wa na'al aqrawi ilahi wa hamdil warid. Sesungguhnya akulah yang menciptakan manusia. Dan aku tahu apa yang diwisikan hatinya. Kenapa? Karena aku lebih dekat kepada manusia itu. Daripada manusia itu dengan kurat lehena sendiri. Jadi ilmu Allah itu menjangkau ke dasar hati. Sehingga ilmu Allah itu lebih dekat kepada Anissa. Daripada Anissa dengan kurat leher Anissa. Allah jangkauannya lebih dekat kepada rumah. Daripada rumah dan kurat leher. Makanya dalam lirik itu. Di dagingku. Di tulangku. Di kulitku. Di maderas. Kehadiranmu selalu. Menyertai hidupku. Ya. Nah kemudian. Di nafasku. Di benangku. Di kaluku. Tidak ada yang tersembunyi. Dari pelamatanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Dari perhitunganmu. Jadi. Tidak ada yang disembunyikan. Kita bisa sembunyikan apapun. Entah itu dosa hati. Atau lagi dosa zahir. Dari Allah s.w.t. Bahwa. Allah itu. Khabiru bimata'amu. Ma'amu matuk. Ma'amu matuk. Ma'amu mataui. Apa yang kita lakukan. Zahiran. Allah s.w.t. Luar biasa. Berarti bisa nggak Pak. Kalau misalkan lagu Corona. Sebetulnya. Nyambung dengan lagu Robbana ini ya. Jadi. Bisa menguasa diri. Ya. Robbana. Dari virus Corona. Ya. Secara. Ya. Ada satu nafas sebenarnya. Ya. Secara. Robbana. Virus Corona itu. Ada satu nafas. Dalam pengertian. Mengingatkan kita kepada Allah. Itu. Ada. Ada satu nafas. Pak Aji. Aduh. Mau ngomong malu Pak Aji. Tapi boleh dong Pak Aji. Kapan-kapan Adisa dibuatin lagu sama Pak Aji. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Karena. Jujur Pak Aji itu inspirasi Adisa juga. Karena. Kak Aji biasanya. Syair-syair kaya salamat juga. Kayak dakwah juga. Gitu. Pak Aji salah satunya inspirasi Adisa. Oke. Selanjutnya. Sekarang. Boleh Pak Aji. Kita bacain live chat dulu. Dari. Temen-temen semuanya. Yang udah. Berkomentar ya. Oke. Aji langsung mau membaca dari. Elisapril 244. Katanya. Beruntung banget. Anisa Rahman bisa duit dengan sang raja. Idola damluk tanah air. Keren ini mah. Saya juga suka. Karena ke vokal Anisa. Enak banget. Terimakasih banyak buat Kak Elisa. Aduh. Aku jadi malu kalo depan Pak Aji langsung. Terimakasih banyak buat Kak Elisa. Terimakasih banyak buat Pak Aji. Udah mau duit ya Pak Aji. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya dari. Siska Fitriah. Saya sampai sedih. Dan mengeluarkan air mata. Dengan Pak Aji rumah dan Anisa. Gitu katanya Pak Aji. Masya Allah. Masya Allah. Itu gimana tuh Pak Aji? Ah ya. Sebetulnya antara. Ujian. Sama. Bulian. Itu. Maksudnya gini. Ketika dibuji. Jangan terus ada layang-layang. Karena pujian itu. Pujian. Pujian. Ketika dibuji. Jangan langsung tembak. Karena itu juga pujian. Jadi kesimpulannya. Jadikanlah setiap bullying. Itu jadi vitamin. Introspeksi kita. Dan jadikanlah. Pujian. Sebagai. Mawas diri kita. Sehingga. Jangan kita melihat kelebihan kita. Tapi. Terus. Kita koreksi. Kalau ada. Yang lebih dari kita. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. 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 Bukan. Alhamdulillah. 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 Kira-kira. Namun. Bagi yang. Hater. Juga. Bagi yang. Lover. Kita harus ucapkan. Terima kasih banyak. Agak susah menyebutnya. Oke. Luar biasa. Selanjutnya. Dari. Tarmizi. Underscore. As. Underscore. Singkili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa melindungi Pak Haji. Beserta keluarga. Amin. Salam dari saya. Pak Haji. Tarmizi. Dari Aceh. Fans berat. Pak Haji. Dari SD. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Semoga bisa berjumpa ya. Pak Haji. Tarmizi. Dengan Pak Haji Roma. Amin. Amin. Oke. Teranjutnya. Dari. Ida Saida. Titik 129357. Merinding. Denger lagunya. Penyanyi. Dan suaranya. Pas banget. Katanya gitu. Suara kamu maksudnya. Suara Pak Haji. 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 Alhamdulillah. Kan kembalikan kepada Allah. Betul. Oke. Selanjutnya. Siha Muzakir. Baru pertama denger juga. Lagunya udah enak didengar. Selamat buat Pak Haji dan Dik Anissa. Suksesnya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari. Kemat. Underscore. Kendal. Cover lagunya. Cover lagunya. Pak Haji. Boleh pandai ya. Katanya gitu. Pak Haji. Tanya itu. Muhammad Abdul Haddi. Muhammad Abdul Haddi. Sebagai publisher. Tanya kepada Muhammad Abdul Haddi. Boleh gak tuh. Katanya. Cover. Lagu-lagu itu. Mas Kemat Kendal. Jadi buat. Mas Kemat Kendal. Tanya kepada Muhammad Abdul Haddi. Dia pasti nyari tuh. Siapa tuh Pak Haji. Oke. Selanjutnya. Dari. Kiki. Sani underscore. Kiki. Katanya. Sungguh Collapse yang luar biasa. Semoga tidak berhenti di Collapse ini saja. Semoga Pak Haji Roma Irama dan Anissa Rahman. Bisa Collapse lagi di lagu-lagu berikutnya. Bukan Collapse ya. Collapse. Collapse ya. Kelebihan es. Haji. Collapse. Maksudnya. Oke. Jadi ya. Tentunya. Sejauh ini. Diminati oleh. Para fans. Berus. Aroma. Anissa. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan. Sajian. Hidangan. Musik. Insya-Nata. Insya-Nata. Untuk. Teman-teman fans. Buat teman-teman. Forsa. Forsa. Dan teman-teman. 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 Teman. Nah. Nah ini selanjutnya lebih dalam banget nih pertanyaan Pak Ji Dari Dennis, kenapa namanya Roman Hirama? Siapa yang kasih nama? Coba deh, gimana itu pertanyaannya Pak Ji? Nama saya yang diberikan oleh ayah saya ketika berakhir Raden Hirama Raden Hirama itu ada di aku Kenapa diberikan nama itu? Ceritanya panjang nih, bisa sampai pagi Singkatnya begini, kenapa jadi Roma Hirama? Ketika di sekolah saya dipanggil di rumah Oma Oma itu panggilan kecil Oma, Oma, Oma Dari Hirama jadi Oma Nah, ketika saya naik haji Orang tulis, Ha Oma Hirama Saya mau tutupin aja hajinya Gimana supaya orang ga sebut saya haji Mesti disabung nih, Homa Homa lah enak Ganjol gitu Radennya tadi saya ambil lagi Tadinya saya ga pakai Raden ini, itu kan Feodal itu Saya ga suka Feodalisme Akhirnya nah, supaya lebih artistik aja Radennya saya ambil lagi R-H-Oma Hirama Raden Haji Oma Hirama Tapi udah sambung Raden Haji nya ga udah disebut Roma Hirama R-H-O-M-A Spellnya R-H-O-M-A Roma Hirama Kira-kira begitu Luar biasa, berarti kita harus berterima kasih dengan Mas Dennis ya Jadi Anissa tau, temen-temen juga tau Ternyata ada kisah di Bali Pak Haji Roma Hirama Oh iya Pak Haji Ngomong-ngomong Soneta ini mau ulang tahun ya Mau ulang tahun yang kelima puluh tahun Luar biasa Itu Apa ya Anissa kayaknya belum lahir juga waktu Setengahnya juga belum Lu kayaknya Pak Haji Orang tujuh belum lahir ya Belum Itu orang tujuh belum lahir ya Belum Itu Makanya Anissa Sangat-sangat mengagumi Pak Haji Keluarga di rumah juga suka sama lagu-lagunya Pak Haji gitu Boleh diceritain ga Gimana kesan-kesannya gitu Ada ga yang berkesan banget selama berkarir Oke, jadi Soneta didirikan sesuai dengan kelahiran saya Sebelas Desember tahun 1970 Jadi insya Allah Sebelas Desember ini Musya Sonet dangdut Benar 50 tahun Tapi yang paling mengesankan dalam perjalanan kerja 50 tahun itu adalah Bagaimana saya merevolusi Orkes Melayu Menjadi musik dangdut yang sekarang anak-anak Itu revolusi musik dan sekaligus Ada revolusi iman Pada 13 Oktober tahun 1973 Saya mendeklarasikan Soneta The World of Muslims Karena saat itu ada keresahan dalam jiwa saya Kok kenapa main musik ini musik drum Harus mampu-mampu Hulu tapi ga tau sekarang musik juga dimampu Kok kenapa harus tarik ke sholat Meninggalkan sholat Waktu-waktu sholat itu dilewatkan untuk bermain musik Terus kenapa harus free sex Nah sebagainya Ini yang meresahkan Akhirnya saya berdoa kepada Allah Ya Allah Seandainya bakat musik ini hanya memperlebar Jalan ku ke neraka Cabut Tapi seandainya bakat musik ini bisa membawa kami Kepada keriluhan membimbinglah saya Ya Allah Nah disitulah Saya diklarasikan 13 Oktober tahun 1973 The Voice of Muslim Saya canangkan Nah Nah Akhir lah Saya berdandagai di atas ini Ini motto saya Music is not just for fun But it has responsibility to Allah and human beings Music adalah bukan sekedar media untuk ora-ora Tapi dia punya pertanggungan jauh Kepada Allah Dan kepada manusia Karena the power of musik can change The character of human beings Dia bisa merubah karakter manusia Bisa membuat orang baik Bisa membuat orang tidak baik Nah jadi Inilah motto sholatah Untuk saya Music is not just for fun But it has responsibility to Allah and human beings Allah Allah Kira-kira ini yang paling berkesan dalam Perjalanan Musik sholatah Merevolusi orkes mulai menjadi musik datur Revolusi lah Untuk beriman di dalam bermusik Makanya Perasalutan asis musik mulai dan Indonesia Itu punya motto Sesuai dengan Lagu Himnanya Menghibur dan bermusik dengan akhlak mulia Kira-kira ini Luar biasa Makanya Adisa sangat mengundalkan Pak Anji Karena Adisa juga pengen gitu Nantinya lagu-lagu Adisa Atau album-albumnya Adisa nanti Bisa memberikan manfaat buat temen-temen juga Jadi Buat Berdakwah juga gitu Pak Anji Pengennya Pesan-pesannya itu dapat Hati-hati Hati-hati Jangan mengatakan sesuatu yang tidak anda lakukan Kaburum waktan indanlah antaku lumal Berbesar meluka Allah Pada orang yang bisa memberikan nasihat Tapi dia tidak melakukannya Jadi kalau mau lahirkan syair-syair yang bersifatmu Bimbingan Harus juga jalan Kira-kira begitu Itu bagaimana Pak Anji Kalau misalkan Kayak Banyak juga Kayak Syair-syair juga Kayak yang siar-siar juga Tapi Tidak sesuai yang Pak Anji bilang tadi gitu Dengan perilakunya Itu tadi Ya Yair Alladihila Anji Ami Takulun Amal Kaya manusia Jangan kamu bicara Apa yang tidak kamu lakukan Besar berkah Allah kepada orang Cuman Mau yang saja Masjid Tapi tidak melakukan Ya zaman sekarang Ya anak-anak milenial bilang Anak milenial bilang Takut 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 No action, talk only. Dia bintar ngomong ini, begini, begini, tapi dia sendiri gak melakukan. Nah di seniman itu gak sampai begitu. Bahkan ada yang menyanyikan lagu-lagu dakwar ini sih. Hati-hati, ketika anda menyanyikan suatu pesan, menyanyikan suatu pesan berlagu, pelaksana-pelaksana. Terima kasih banyak Pak Aji. Oke mungkin terakhir ya harapannya gitu. Apa pesannya Pak Aji buat teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi nonton ini atas pandemi ini dan gak bisa motif juga gitu. Ya artinya banyak fatwa ulama yang mengatakan sholat Aidul Fitri pun bisa dari rumah. Jadi kalau kita tidak sholat Aidul Fitri, kita tidak ke masjid, itu memang karena situasi seperti ini. Islam adalah agama yang fleksibel. Bukan agama yang absolut. Harus-harus tidak. Tapi situasinya kondisional. Mari kita nikmati sisa Rababaan ini. Mari kita nikmati hadir raya dengan gembira. Penuh syukur wala'a-wala'a-wala'a. Dan tetap laksanakan bermaaf-maafan dari rumah lewat video call gitu. Dan sholat Aidul Fitri silahkan laksanakan dari rumah saja. Minimal 4 orang. Ada Imam, Bangun, 3 orang dan bisa melaksanakan insya Allah. Selamat raya Aidul Fitri. Mudah-mudahan Aidul Fitri tahun ini. Walaupun dalam kondisi Covid-19, Corona, kita tetap gembira, tetap berbahagia. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ji. Untuk bincangannya, masukannya, nasihatnya semuanya. Terima kasih banyak. Dan sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.